Terima kasih. Ini gak bisa dibiarin, Cok. Gue harus lapor polisi. Kemaren aja, dia bisa nguntitin gue dan sekarang dia ngirim barang kayak gini. Kalau ini gue biarin, bisa lebih parah lagi nanti ke depannya. Karena setau gue stalker itu nekat, Cok. Ini gue harus laporin, gue mau tau. Eh jangan, lo jangan buru-buru dulu, Bon. Lo tenang aja ya, biar gue yang urus semua ini. Udah deh, mendingan sekarang lo balik aja ke apartemen. Ntar kalau ada yang gak dapur-dapur pintu lo, jangan lo buka ya. Tapi lo serius kan, Cok? Iya, iya. Udah, aman-aman. Thank you, Cok. Sama-sama. Kalau lagi jalan-jalan kayak gini, inget jaman pacaran dulu gak sih? Kita sering keluar jalan-jalan sambil liatin bintang. Iya, iya, iya. Aku inget, aku inget. Aku inget banget kamu dulu suka banget ya sama bintang. Kayak anak kecil gitu sukanya. Terus kamu aku hadiahin bintang, terus aku namain bintang itu nama kamu. Ariana. Inget gak? Inget lah. Nah, coba deh kamu liat bintang itu. Yang paling terang. Liat gak? Itu bintang yang aku namain dulu. Kamu tau gak kenapa aku namain Ariana? Kenapa? Biar kamu kalau susah tidur, kamu tinggal buka jendela kamar kamu, kamu liat ke atas, terus kamu ketemu bintang yang paling terang itu, setelah itu kamu bisa tidur nyenyak deh. Bener. I love you, sayang. You too. Kenapa sih kok ketawa? Aku peluk lho. Iya, iya, iya. Aku bilang so sweet lho. Aino, aino, sayang, aino, sayang. Terus? Oke, gini deh. Aku mau ngaku dosa sama kamu nih. Jadi, dulu itu aku pernah janji sama kamu kan, bawain hadiah buat kamu. Oke, terus? Terus aku lupa hadiahnya. Jadi, aku ngalihin perhatian kamu dengan tunjuk bintang, terus kamu namain bintang itu Ariana. Kurang. Iya, maaf, maaf. Sorry, sayang. Wah, gak jadi deh. Aku gak jadi bilang kamu so sweet. Walaupun kamu garing, tapi kamu gak so sweet. Oh, sorry. Tapi kali ini gimana? Kali ini kamu lupa juga, bawain aku kado, terus kamu suruh aku liat bintang, kamu namain Ariana. Mana? Engga. Kali ini aku gak niat bawain hadiah apapun buat kamu. Terus? Aku niatnya pengen liatin kamu bintang itu. Bintang Ariana. Yang mana bintangnya coba? Yang mana? Iya, yang mana? Ada, ada. Yang paling terang nih, aku tau banget. Yang mana? Itu, gitu, gitu, gitu. Mana? Ini yang paling terang, sayang. Yang mana? Aku gak liat tinta paling terang yang mana. Yang itu loh, tuh, tuh, tuh. Ada di sini. Jago ya ngibulnya ya. Kan bintang tempatnya pindah-pindah. Iya, iya juga sih. Tapi gak apa-apa lah, yang paling terang itu masih bintang kamu. Alhamdulillah. Bener. Udah bete. Is, jangan bete. Udah bete, bete. Is, jangan bete. Jangan bete-bete dong. Gak, gak. Gak, gak boleh. Gak, aku bete-bete-bete. Gak boleh, gak boleh, sayang. Hey, 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 look at me. Oh, gila-gila. Ragu. Iya, garu. Aku gak tau dari siapa. Aku angkat dulu ya. Iya, halo. Oh, dari kepolisian. Iya, iya, Pak. Kalau kita lagi duduk berdua kayak gini, aku suka kangen pas kita masih di Singapura. Ya, sama sayang mana? Yang waktu kamu sering masakin aku. Enak ya? Enak. Kok kamu bisa jago masak sih? Ya, kenapa ya? Aku juga gak tau, sayang. Mungkin karena jepaku tuh dulu susah tau. Aku tinggal sama ibu angkat aku. Kita serba kekurangan. Jadi, gak mungkin kalau misalnya beli makanan jadi harus masak sendiri. Dan ibu, aku itu tuh sakit-sakitan. Jadi, harus aku yang masak. Atau mulai dari sekarang, aku yang masak di rumah, kamu yang kerja nyari duit. Jangan dong, gak aku aja yang masak. Dulu tuh aku ngerasanya gini, Bin. Aku tuh kayak sendirian di dunia yang gelap banget. Gak punya siapa-siapa, aku kesepian. Sampai akhirnya aku kerja. Sampai-sampai... Aku kerja di tempat Pak Kusuma. Ya, Pak Kusuma percaya sama aku. Aku semangat kerjanya. Sampai akhirnya... Aku bisa ketemu sama kamu. Kamu hebat, ya. Kamu udah berjuang keras banget sampai sejauh ini. Tapi kamu gak usah khawatir lagi, Sak. Ya, kamu gak perlu ngerasa kamu sendirian lagi. Gak ada aku. Tadi sebenernya saya udah mau jalan. Cuma tiba-tiba aja... Klaim menelpon saya. Katanya ada salah satu properti kita yang di luar kota itu bermasalah. Dan klaim meminta saya untuk menemani Bin. Love. Saya minta maaf, ya. Kayaknya saya gak bisa nyusuk. Kenapa sih? Di saat keadaan gue yang kayak gini, mereka malah saya kasihkan romantisan kayak gitu. Oh iya, terima kasih. Ya, Mari. Kenapa, Vin? Ini polisi bilang... Mereka udah ke hotel ini. Dan pas mereka sampai, Dion sama Dita udah kabur. Kamu ngerasa aneh gak sih? Mereka kan buronan. Mereka gak bisa kerja apapun. Otomatis mereka harusnya gak punya uang, Vin. Tapi uang mereka kayak gak abis-abis. Apa ada yang suplai uang ya ke mereka ya? Buat ngelakuin semua hal-hal jahat mereka itu. Ya, aku juga kepikiran gitu sayang. Mereka pasti punya sumber di mana-mana. Dan yang pasti mereka punya niat yang... ...yang jahat yang gak kepikiran sama kita. Ada aja. Udah udah, kamu jangan stres ya. Kalau kamu mikirin mereka, malah tambah stres, pusing kamunya nanti. Gimana kalau kita balik ke kamar? Ya, yuk. Gombal kamu. Kok gombal sih? Gimana janjinya? Aku takut nyata deh di sini sama kamu. Hai. Hati dong, Sel. Kalau kaget terus nyebur gimana? Ya, gak nyebur juga, kan? Set questa. Set, set, set. Sekarang. Terima kasih.